Terima kasih Terima kasih Bukan baru kita ungkap hari ini, tapi ini sudah tahap 2. Kami sudah memprosesnya sejak tahun 2022 lalu, dan baru kami presilis hari ini karena sudah masuk tahap 2, tegasnya. Lebih lanjut, Riyama menyebutkan setelah pelimpahan ketiga tersangka dilanjutkan proses persidangan, dan pihak kejari sedang melakukan persiapan berkas saja. Sesegera mungkin kita lakukan persidangan, kita lakukan pelimpahan ke persidangan dan semua berkas sedang kita rapikan, termasuk dakwaan sudah ada, sebut Riyama. Terima kasih